saya punya toko buah ingin memaharsanana pelarisan tapi belum ada maharbah nah lalu bagaimana untuk solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah SWT semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan diberikan kelancaran dan mendapatkan keberkahan dan dijauhkan dari balap maupun musibah Amin Jumpa lagi dengan saya Bahrumduni kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu klien saya yang sudah masuk di channel ini nah pertanyaan ini saya dapatkan sewaktu live kemarin tapi saya cari kok sudah tidak ada mungkin sudah dihapus oleh yang bersangkutan nah itu pertanyaannya seperti judul video ini beliau ini punya toko buah dan ingin memaharsan sarana pelarisan nah tapi belum ada maharinya atau belum cukup untuk maharinya nah mau memahar yang level 1 tapi omsetnya sekarang jika sudah dihitung itu sudah di level 2 lalu sebaiknya bagaimana bah nah kalau saran dari saya pribadi tidak usah terburu-buru cukup meniatkan dengan sungguh-sungguh untuk mengumpulkan biaya untuk memahar mustika pelarisan khusus tersebut nah insyaallah kalau memang digariskan maka rezeki Anda akan dilancarkan dan biaya akan cepat terkumpul amin nah saran saya seperti itu nah ini sering saya katakan kepada calon klien-klien saya yang mengalami kesulitan ya tentang biaya untuk memahar nah insyaallah setelah ada niat yang kuat ya pasti ada saja jalan untuk memahar sarana pelarisan tersebut nah selain itu untuk saran yang lainnya ini adalah dengan mengamalkan amalan-amalan ya untuk pelarisan dan untuk pelancar rezeki Anda nah lalu amalannya apa bah silahkan Anda bisa lihat ya di channel ini dan saya sudah share puluhan amalan untuk pelarisan untuk kelancaran rezeki nah ini juga banyak sekali Anda tinggal pilih ya minimal satu saja itu amalannya kemudian Anda tekuni atau diistikomahkan ya pilih yang sekiranya cocok untuk Anda yang menurut Anda ini ringan dan mampu Anda amalkan nah jika mampu istikomah insyaallah dalam hitungan bulan ini juga sudah bisa merasakan manfaatnya nah baru setelah itu Anda lanjutkan bisa memahar sarana pelarisan nah langkah-langkah seperti inilah yang saya sarankan untuk calon-calon klien saya yang mengalami untuk masalah tersebut ingin memahar tapi terkendala biayanya itu kurang dan terakhir sebelum saya tutup saya doakan Anda yang mengalami kasus seperti ini semoga riskinya Anda dilancarkan dagangan Anda dilariskan dan dapatkan keberkahan amin nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk Anda semua jika ada yang ingin dikonsultasikan untuk masalah pelarisan toko buah penangkal sandet peruatan usaha atau masalah-masalah spiritual yang lainnya Anda bisa menghubungi saya secara langsung atau Anda juga bisa lewat Mas Adi asisten saya silahkan Anda bisa menghubungi di nomor yang sudah tertera di deskripsi video ini monggo dan satu lagi jika Anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya saya Barhamdhani kami tunduk diri Wallahulma fiklah kami tarik wassalamualaikum rahmatullah wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah selamat menikmati